Intro Hari ini kita akan belajar tentang prefixes yang artinya kata depan Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar 4 prefixes atau 4 jenis kata depan Yaitu kata depan ri, an, pri, dan dis Ayo disimak videonya sampai selesai ya Silahkan dicatat jika penting Halo, saya Chris The Word Wiz Mari kita lihat prefixes hari ini Prefixes are groups of letters in front of a word Jadi prefixes itu adalah sekelompok huruf yang letaknya di depan sebuah kata Diingat ya, di depan kata Jadi penambahan kata depan atau prefix pada sebuah kata dapat merubah arti dari kata tersebut Ayo disimak penjelasannya Kata review berasal dari kata dasar view dan mendapatkan prefix seri Prefix seri artinya again Yaitu lagi Hmm, oke So view means to look at something If we add re, we would have look at something again We review words before a spelling test Rebuild Rebuild Let's look here So we already know that re means again What does rebuild mean? Yes Build again Very nice Un is another prefix It means not Like in prefix an artinya not Yaitu tidak Jadi kata yang ditambahkan kata an berarti diawali dengan kata tidak Unhappy Unhappy That means not happy Here's another one Untie A shoe that is untied would be not tied The last one we will inspect today is dis When dis is in front of a word, it can mean not So Next, prefix berikutnya adalah dis Ini sama dengan an yang artinya not atau tidak So If we say he is dishonest We are saying he is not honest Take a look at this Dis like What does that mean? Yes It means to not like something How about prefix pre? Ayo didengarkan kembali penjelasan dari prefix pre I maksudnya before dan before artinya sebelum Contoh Preheat Preheat berasal dari kata dasar heat dan mendapatkan prefix pre Preview Berasal dari kata view dan mendapatkan prefix pre 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 Set Berasal dari kata set dan mendapatkan awalan pre 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 School Berasal dari kata school dan mendapatkan prefix pre Nice work You know four prefixes I bet you will see many of these words now when you are reading Kesimpulan untuk materi hari ini Prefix merupakan kata depan Hari ini kita belajar empat prefix Yaitu prefix seri Yang artinya again atau lagi An Note Atau tidak Kemudian pre Artinya before atau sebelumnya Dan Dis Artinya note Yaitu tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa eks eluk insgesamt Bemerya Masih Terima kasih.